Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Menolong, dalam kesesakan Kau sangat terbukti Hatiku bersuka, menguji namamu Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku Apapun yang terjadi, dalam keadaanku Suka citaku, hanya di dalammu Yesus suka citaku Yesus kekuatanku Penolong, dalam kesesakan Kau sangat terbukti Hatiku bersuka, menguji namamu Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku Apapun yang terjadi, dalam keadaanku Suka citaku, hanya di dalammu Suka citaku, Tuhan Tak ditentukan oleh keadaanku Dan masalahku Hatiku bersuka, menguji namamu Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku Apapun yang terbukti Apapun yang terjadi, dalam keadaanku Suka citaku Suka citaku, hanya di dalammu 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 Suka dicapati L expression Terbaik Lepas Lepas Sebenarnya kepada Tuhan supaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan atas nama BPSMS menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat beribadah Jemaat dipersilakan oleh Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus ke Yesus dalam sukat cerita iman disini kita berkumpul dan bersekutu untuk menyembah Tuhan sang pencipta dalam puji-pujian dan hormat serta ucapan syukur sebab itu Mereka kita menghubahkan kepada ini dengan menyanyi kasih dari surga kasih dari sana terima kasih dari Bapak Mereka kita menghubahkan kepada ini 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 Amin Amin Mereka kita menghubahkan kepada ini 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 Mereka kita menghubahkan kepada cebdiri Dari Hukir Mereka kita menghubahkan kepada you Mereka kita menghubahkan kepada you Mereka kita menghubahkan kepada ini that I'm says Yang tua Ya Tuhan Allah dan Bapak kami Di dalam Yesus Kristus Kami menghubahkan kepada you Menghaubahkan diri sini adalah orang-orang yang melakukan Dari khusus Kami регulah menghali engkau, sesama kami dan semua ciptaanmu karena kami menghasili dalam kehidupan agar kami menerima kembali kasih kami melayani agar kami dikenal dan karena hanya tentunan kewajiban agar kami diakui kami kurang malah tidak menindakan tanggung jawab terhadap kedendaki bagi keusahaan gereja-gereja yang engkau terbuatkan di dunia ini kami berbicara dan berdoa tentang berbagai-bagai penderitaan dan masalah-masalah yang terjadi di dunia ini tetapi kami sendiri kurang malah tidak memberi diri bagi semakin terwujudnya keadilan dan perdamaian kami terlalu banyak bicara tetapi sedikit bekerja terlalu banyak berhormat dan berhormat tetapi sedikit membeli kami terlalu menutamakan kami terlalu banyak berhormat serta akak kami sendiri tetapi kurang menghargai dan memindahkan akak sesama kami kami lebih senang menjelekkan dan berseteru daripada mengupayakan terciptanya persekutuan yang berhormat dan daraan ya Tuhan kami sungguh bersalah kepadamu dan sesama kami kami monggung berilah keampunan dan sucikan kami dari dosa-dosa kami mampukan kami melayani engkau dan sesama dengan rakyat yang tulus sertailah dan hindunilah perjalanan kehidupan dalam damai sejaklah Yesus Kristus Kepala Gereja dan Juru Selamat Dunia Amin Janjimus Kepala Gereja Kepala Gereja Kepala Gereja Kepala Gereja Kepala Gereja Kepala Gereja Pemberitaan kasih ternyata Saudara-saudara, kami memberitakan bahwa Setiap orang yang menemukan tulus ikhlas dengan berdosa-dosanya Maka Tuhan oleh kita yang boleh kasihnya akan menampuinya Karena firmanya dalam 2.3 ayat 16 Karena begitu besar kesialaakan dunia ini Sehingga dia telah mempunyai anak-anak yang tinggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak bisa melahirkan beror di hidup yang tekan Beresponin berita kasih ternyata alat Kita menyadari penjisa di penyata Tidak bisa melahirkan Tidak bisa melahirkan Tidak bisa melahirkan Tidak bisa melahirkan penyata 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 Tidak ada roda tak cerah Bukan dengan emas berat Kau melapus diriku Oleh segenap hasil Kau melapus diriku 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 Pengakuan iman jemaat diundang hati Saudara-saudara, sebagai orang berjaya yang terhimpun dalam satu gereja yang kudus dan aman dan berasuri Marilah menyatakan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dan rasuri yang adalah pengakuan gereja dari segala abad dan zaman Kau melapus diriku Aku percaya kepada Allah Aku percaya kepada Allah Kau melapus diriku Bapak yang maaf Kau melapus diriku Dan akan datang dari sana Untuk menghagi ke orang yang hidup dan berlaki Aku percaya kepada Allah Kudus, bekerja yang kurus dan aman Sesuatu yang baik kudus Tengah muda bisa Kebangkitan usia Dan hidup yang berkata Amin Jemaat dipersilahkan dulu Juhan yang diberkati Tuhan Seti ini kita akan masuk dalam pemberitaan pikiran penutupan Namun sebelum membaca Alkitab dan menemukannya Mari kita berdoa Tuhan Allah kami yang ada dalam dalam surga Kami berterima kasih dan bersyukur Karena cinta kasih-Nu Sehingga saat ini Kami boleh diberi kesempatan Untuk beribadah Yang untuk terlaki Ketimbulan Agustus Tuhan Walaupun kami masih harus beribadah Di rumah kami masing-masing Dan lewat siaran dari Tuhan Namun kami percaya kepada kami ini Akan berjalan seturut dengan pendak Tuhan Terima kasih ya Tuhan Saat ini kami hendak membaca dan menemukan firman-Nu Ketimbulan 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 Ada orang kaya yang selalu berpakaian rupa ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukar dia dalam keduaan. Dan ada seorang penunggis bernama Lazarus, warna yang penuh dengan buruk, berbari menekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang menjatuhi dari meja orang kaya itu. Malah anjing-antjing datang dan menjilat buruknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan alam. Orang kaya itu dikarati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di atas, ia memandang ke atas. Dan dari jauh melihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Allah, kasih anilah aku. Suruhlah Lazarus supaya dia mencaduhkan tujuan jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan bagi daging. Sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini. Tetapi Allah mengatakanlah, Anak, ingatlah. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu ikutmu. Sedangkan Lazarus segala yang baik. Sekarang punya mendapat hiburan. Dan engkau sangat menerima. Selain daripada itu, diantara kami dan engkau, Terbentang jual yang tak tersebelah. Supaya mereka yang mau pergi dari sini. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu. Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami. Tidak dapat menyebabkan. Kata orang itu. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak. Supaya engkau mengindulia ke rumah ayahku. Sebab masih ada lima orang saudaraku. Supaya dia mengingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Allah. Adapada mereka kesaksian Musa dan perang Nabi. Baiklah mereka mengingatkan kesaksian itu. Jawab orang itu. Tidak Bapak Allah. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati. Kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Allah kepadanya. Jika mereka tidak mengingatkan kesaksian Musa dan perang Nabi. Mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tidak Bapak. 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 Keduanya terbentang pada jarak yang tak terukur Semua bungkapan ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Dalam hidup ini ada perbedaan antara seorang dengan orang yang lain Apakah itu berhubungan superioritas karena status sosial Ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan lain hal sebagainya Yang kuat secara finansial, yang memiliki pengaruh besar Dan koneksi yang kuat biasanya dianggap lebih diantarkan daripada yang sebaliknya Ada perbedaan, bahkan perbandingan Kenyataan ini tentu ada di sekitar kita Jemaah yang dipercayai Tuhan Bacaan ini adalah bentuk kutisan kehidupan Untuk menjadi peringatan yang luar biasa bagi kita Alu ceritanya menjelaskan dua orang yang sangat berbeda Bagaimana dengan langit dan bumi Kedua tokoh cerita ini menjelaskan bagaimana kelihatan hidup dan mati Yang sangat berbeda Satu orang dengan orang yang lain Saudara-saudara Dari kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama, pola pikir tentang pengenungan kehidupan yang harus dicapai Kebanyakan dari kita hidup memenuhi keinginan Bukan kebutuhan Keinginan kita yang begitu banyak Sehingga kita waktu dan menunjukkan aktivitas kita Kita terobsesi dengan hidup yang serba mewah Dan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikannya Tak jarang berbagai usaha dari yang halal tingkat yang tidak halal pun kita tunggu Segalanya untuk memenuhi keinginan kita Manusia yang sulit untuk membedakan mana keinginan dan mana kehidupan Itu adalah realita dalam kehidupan kita sehari-hari Kebutuhan sedang ditabaikan hanya karena ingin tampil berbeda Atau sekedar mendapatkan pengakuan atau ujian yang tidak membalik Kalau orang-orang bilang Biar tidak ada nasib Yang penting jangka aksi Lebih baik dikulangnya daripada dikulang Sebelum saudara Ungkapan ini adalah realita dalam kehidupan manusia Sehari-hari Kebutuhan merupakan hal mendasar yang mesti dipenuhi setiap orang Tidak salah jika kita menggunakan setiap potensi diri Dan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan diri Hidup kita kadangkala terpola seperti orang kaya dalam cerita ini Hidup kaya bukanlah hal yang salah Begitu juga hidup miskin Hidup kaya tidak harus membuat orang silakan Lupa diri dan berpenjara oleh nikmat kemewahan Sehingga mengaburkan bahkan menentuk kebukaan Dan kepedulian sosial Kepentingan dan kehidupan diri menjadi yang utama Dalam kehidupan manusia di era sekarang ini Dalam pelajaran kitab ini Dikatakan Si kaya tidak melihat semiskin yang berbalik dekat pintu rumahnya Dapat kita lihat dalam ayat-ayat yang ke-20 Kebukaan dan kepedulian terhadap sesama Akan memerdekatkan hidup Untuk berelasi kasih Sehingga kekayaan tidak akan menjebak Dan menjelumuskan hidup dalam penjara egoisme Namun Kita pun bisa terjebak atau terjelumus pada penjara egoisme Jika kita dengan karukan Atau dengan negabah Menganggap bahwa Hidup kaya tidak diberkati Dan hidup miskin tidak diberkati Saudara-saudara Banyak yang menganggap bahwa Nasib kaya dan miskin sudah dikadiskan Kesenjangan antara sekaya dan nasib miskin Tak hanya persoalan keregoisan dan kesenggungan Lebih daripada itu semua Masalah yang lebih sulit adalah Kita terperjara pada kecintaan terhadap diri sendiri Yang menghilangkan balas kasih kepada sesama Saudara-saudara Apakah hal ini pernah terjadi Di sekitar kita Tentu hal ini sering terjadi Di sekitar kita Dan mungkin pernah kita alami Saudara-saudara ini berkati Tuhan Kita diberkati pelajaran Bahwa Mata hati kita harus dibuka lebar Untuk lebih bekas dan mau dilepaskan dari Kecintaan pada diri sendiri Yang menjadi pertanyaan Sudahkah kita melakukannya Jika belum Jika belum Maka hal ini mungkin terlambat untuk dapat kita lakukan Ada pun hal yang kedua yang harus kita pendatikan Pada kisah ini adalah Dimendekatkan dari stigma Saudara-saudara Saudara-saudara Tidak bisa dianggap Sebagai hal yang berubah Atau biasa terjadi Kedua hal ini harus kita lupa Dalam mindset pola pikir kita Sebab Yang terpenuhi sejarah jasmani dan dohani Tak diukur Dari seberapa banyak hal Yang kita punya di dunia ini Namun hal yang lebih itu adalah Seberapa banyak hal Yang kita bagi Dengan mereka yang membutuhkan Saudara-saudara Membeli saat kita diberi Itu adalah hal yang biasa Namun Membeli saat kita pun bergumul Dengan kehidupan kita Itu adalah hal Yang luar biasa Saudara-saudara Dan hal yang terakhir Yang harus kita perhatikan adalah Dimerdekatan Dari penyesalan Waktu yang tak bisa dipulang Kesempatan yang tak bisa kembali Dan ucapan yang tak bisa kita tarik kembali Melahirkan penyesalan Kenungguan si kaya untuk memperbaiki hidup Menjadi lebih baik bagi keluarganya Yaitu kelima saudara yang dia minta kepada Allah Tidak dirasui Dapat kita baca pada ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31 Kata orang itu Baiklah mereka mendengarkan keseksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak paham Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Mereka akan bertobat Kata belahang kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan keseksian musa dan peran nabi Mereka tidak juga akan mau diaktifkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit Dari antara orang mati Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jawabannya jelas bahwa Pertobatan tidak nanti karena ada sesuatu yang terjadi Kehidupan Tuhan yang kita dalam pertumbuhan iman Telah diajarkan berpulang sejak kita kecil Tentang hal-hal Tabur tuai Belas kasih Pengorbanan Serta berbagi pada siapa saja Bagian perlindungan ini mengingatkan kita bahwa Kita telah hanya diperdengarkan dan diperdengarkan Hanya saja kita tidak memperhatikan Apalagi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Kita jelas kepala hanya untuk keinginan kita Dengan penerangan benar yang akhirnya melahirkan penyesalan Tentu dari cerita ini Kita sangat tercambut Untuk kembali sadar diri Dan berbenar diri Saudara-saudara yang berkati Tuhan Di masa pandemi COVID-19 ini Sebenarnya menjadi peluang besar Yang harus kita manfaatkan Untuk berbagi dengan sesama Untuk diperdengarkan dari kesombongan dan kaya-kaya kita Selama kita terpenjara pada kesibukan memperkaya diri Terlena dengan kekayaan Terlena dengan kenyamanan situasi Jangan sampai kita menyesal seperti orang kaya dalam cerita tadi Saudara-saudara yang berkati Tuhan Pada situasi saat ini Mari kita saling membagi kata-kata penuh semangat Pikiran Dan ide yang memahami Dan kemampuan tangan yang berkasih Sesuai perikasan dan kemampuan kita Mari kita menolong sekian banyak Lazarus-Rasarus Yang menjadi korban Dan yang terdapat wabah COVID-19 ini Jikalau kita sudah melakukannya Kita kembalikan itu Untuk penggunaan Nama Tuhan Jikalau kita belum melakukannya Kita perlu membaiki hati Dan segera mengevaluasi Amin Kita menjadi bersama-sama Aku mengasihi Engkau Yesus Terima kasih Amin 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 Terima kasih Jemaat yang dikasih Tuhan Mari siapkan hati dan pikiran kita Untuk kita berdoa Mari kita berdoa Sekalang puji syukur Konoa kemurian Kami banjatkan kepada Tuhan Karena dimana nyata cinta kasih Tuhan Dalam kehidupan kami Selalu kami merasakan Sehingga di saat ini juga Bersebutuhan kepada kami Boleh berjalan dengan baik Walaupun kami masih harus Seperti pada dirumah kami masing-masing Dan lewat siaran untuk dikabal Namun kami selalu yakin dan percaya Ibadah kami layak dan terkenal Dikadakan Tuhan Kami juga bersyukur Kena kembali telah memberkati kami Dengan firmanmu Biarlah firman yang telah kami baca Dan dengarkan tadi Dapat menjadi motivasi Untuk kami hidup Lebih baik lagi Untuk melakukan yang tahu Ya Tuhan Kami juga berdoa telah mengetahui Menyatakan kuasa Untuk memulihkan minyak ini Terlebih bangsa kami Bagi segera terbebas Dari serangan COVID-19 Ya Tuhan Berkati juga Untuk pemerintah bangsa dan negara kami Mulai dari pusat Sampai ke pulau sop desa yang ada Agar mereka terus dituntun Dengan figmatmu Sehingga dapat mengerjakan tugas Dan tanggung jawab Bagi kepentingan bangsa dan negara ini Ya Tuhan Berajak-gerajamu yang ada di muka bumi ini Yang diberi amanat untuk menjadi berkat Kiranya selalu dalam kebenaran Agar selalu menghadirkan bangsa sejahtera Dan kami berdoa Tuhan Untuk gereja kami Kerapatan gereja protestan di Nahasa Mulai dari pucuk pimpinan Dan majelis kembala Sampai pada semua sidang yang ada Kami juga berdoa Tuhan Terlebih khusus Untuk gereja kami KGPM Sida Diberias Kamuran Berkaitlah BPS, PMS BPPGS Dan semua pimpinan komisi Dan pimpinan kebal Juga semua anggota jemaah Kiranya-kau selalu menjaga Dan memiliki Agar kami terhindar Dari mana bahaya apapun Ya Tuhan Kami berdoa untuk jemaah Dan bersyukur Minggu berjalan ini Berikan ketambahan usia Baik usia pribadi Maupun pernikahan Kiranya Engkau berikan Umur panjang Sehat kuat selalu Agar kita selalu bersyukur Dan memperlihatkan Nama Tuhan Kami juga berdoa Untuk jemaah Dan sakit Tidak hanya Tuhan Menganggap sakit penyakit Yang lebih berasakan Agar mereka dapat Kembali melaksanakan Aktifitas mereka Sebagai adik Karena kami yakin Dan percaya Tuhan Tuhan adalah dokter Di atas segala dokter Yang mampu Memulihkan Segala sakit penyakit Dan mengisah Tuhan Selalu nyata Dalam kehidupan kami Ya Tuhan Kami berdoa juga Untuk jahatnya Tidak menegati Tidak Fakir istri Tidak hanya mereka Selalu dalam Kini atas Tuhan Ya Tuhan Ambuli dosa Dan kesalahan kami Yang sedih Kami berkuat Dengan sadar Mampu tidak sadar Melawan Kehidupan Ya Tuhan Mengatakanlah Dan keburukan doa kami Dan kami Semakan Perlindungan kami Dalam nama Tuhan Yesus Yang mengajarlah Kami berdoa Bapak kami Selesa Siti-siti Terus kemah Tidak 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 Saudara-saudara, marilah menyatakan syukur kita dalam bentuk memberi persembahan Yang diperlukan gereganya untuk tugas-tugas pelayanan, persetutuan dan kesaksian Sebagai manfaat Tuhan yang terdapat dalam 29 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Janganlah dengan sedih hati atau kerenang paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan Sementara memberikan kesembahan, mari kita menyanyi bersama-sama tabur waktu baru Sementara memberikan kesembahan, mari kita menyanyi bersama-sama tabur waktu baru Janganlah berkelebihan di dalam segala sesuatu Marilah kita berdoa untuk persembahan kita Ya Tuhan, Engkau mengajarkan agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri Tetapi supaya kami melakukan kehendak di dalam segala hal dengan ucapan syukur Terimalah dan guruskanlah persepahan kami ini Bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian beja Berkatilah pekerjaan kami menurut karunia yang Engkau berikan Dan ajarlah kami selalu untuk mengelola serta bertanggung jawab Atas berkat-berkat yang kami terima dari Amin Jemaat untuk selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Salam sejahtera untuk kita semua Sya Allah Sya Allah Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang arwah kepala preja dan sang puspetuan Kesaksian dan buayaan kita karena kasihnya hebat atas kita Sehingga ibadah minum pagi ini Di saat ini boleh berjalan dengan begitu baik Meskipun jemaat masikus beribadah di rumah masing-masing Dan ibadah disiarkan lewat siarat tifkabel Tapi tidak mengolongi kelihatan kita untuk senang biasa Merindukan akan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam persekutuan ibadah ini Untuk itu atas nama BPS dan BPS Mengucapkan banyak terima kasih Kepada pelayan yang sudah melayani kita Kateri Negeri hari ini Penatua Bapak Marko Umbo Pendamping Kadir Ibu Yakel Yawan Pransungakan Korenator Ibadah Penatua Ibu Udranan Keturangan Rokanto Penatua Ibu Sarja Pendelaka Informasi Untuk Ibadah Komisi Kepelsus Lansia dan Rombok Wayangan Di minggu berjalan ini Ibadah Komisi PKB dan BKI Sidang Dilaksanakan setiap hari minggu Setiap hari Senin Jam 6 pagi Kadir Penatua Kami ulangi Kadir Diaken Bapak Ferry Tumiwa Protanto Diaken Bapak Wilek Galanto Ibadah Komisi Pemuda Remaja Sidang dilaksanakan setiap hari Selasa Jam 6 pagi Kadir Penatua Ibu Alce Sondak S.R. Protanto Penatua Ibu Sarja Pendelaka Ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan Hari Rabu Hari Rabu Jam 6 pagi Kadir Diaken Ibu Dewan Pransinokan SPW Prokantor Diaken Ibu Fonu Mandalika Ibadah Kelompok Pelayanan 1-9 Dilaksanakan setiap hari Senin Jam 6 pagi Kadir Penatua Ibu Sarja Pendelaka Prokantor Penatua Ibu Yuli Kebang IMAP Sekalibus juga Menginformasikan Untuk petugas kepada Untuk kita mendapat Mengambil waktian dalam Siapan Pelayanan Ibu Perjalanan ini Sebentar Jam 5 sore Di rumah gereja Demikianlah Warta gereja Dipada Ibu Bukati Di saat ini Atas perhatian Dari kita semua Seluruh jemaat Kami ucapkan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Dan selamat hari ini Siaw Jemaat Ibu dan berpilih Mengakhiri kepada kita Saat ini Kita menyanyi Bersama-sama Mengingatkan Nomor 4406 Kita harus Membawa berita Pada dunia Jemaat-jemaat Terima kasih 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 Terima kasih